hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat temen-temen yang masih stay di channel aku dan selamat datang buat yang baru aja yang nemuin channel aku di video kali ini aku mau bikin videonya agak berbeda karena disini udah ada lemari ya di video kali ini aku mau share beberapa menurut aku ini udah lumayan lengkap ya jadi aku mau share di video ini beberapa kelengkapan bayi dan juga untuk ibu yang nantinya akan melahirkan karena alhamdulillah sekarang ini pas aku bikin video ini aku tuh udah 9 bulan gitu disini aku mau ngerandom aja apa aja yang udah aku punya dan udah kumpulin dan barang-barang ini udah aku kumpulin dari jauh-jauh hari udah dari semenjak aku masuk 7 bulan abis itu udah aku kumpul-kumpulin semuanya dan alhamdulillah sekarang udah agak lengkap nah jadi apa aja jadi mari kita buka dan kita lanjut aja ya di sini aku punya beberapa koleksi untuk perlengkapan bayi yang baru lahir untuk yang pertama udah pasti ini ada kos kaki kemudian ada lagi ada sarung tangan dan juga kos kakinya juga sarung tangan dan kos kakinya ini satu paket gini satunya tuh sekitar 15ribuan gitu dan aku juga belinya tuh ini gitu supaya enggak terasa berat dan rasa mahal banget nih ada harganya ini yang polosan harganya Rp9.000 kemudian ini ini aku belinya udah lama banget cuma bahkan aku beli gini itu sebelum aku nikah gitu emang gg banget sih ya ini aku kalau nggak salah belinya tuh dirokses sekitar 13ribu dan aku nggak tahu sih sebenarnya itu bisa dipakai untuk bayi baru lahir atau enggak kemudian disini aku punya kaos dalam aku nggak tahu sih ya ini tuh bakal cukup atau enggak untuk bayi baru lahir tapi aku sedia aja ini itu yang ukuran S ini ukuran M karena aku nggak dapet gitu yang ukuran S aku belinya ini tuh satu lusin gitu kemudian disini ada setelan gitu setelan baju kutung ini aku beli satunya tuh Rp20.000 ini aku belinya di tempat brosir gitu jadi ini lebih murah dipasar gitu ini Rp20.000 kemudian ada yang panjang juga nih kemudian juga aku nyedia yang pendek nih jadi aku sedia yang kutungan dan juga aku sedia yang pendek dan juga sedia yang panjang aku nyedianya tuh nggak banyak-banyak gitu karena takutnya tuh nggak kepake gitu kan ya sedikit ngarep sih ya mungkin bakal dapet dari temen atau dari saudara yang datang ini ada celana pop bayi ini aku belinya setengah lusin gitu kayak lebih murah cuy ini aku tadi lupa masih tahu entah itu baju yang ini yang kutungan yang pendek ataupun yang panjang itu harganya sama-sama Rp20.000 semuanya kemudian kalau yang ini aku belinya nih setengah lusin ini celana popnya setengah lusin harganya kalau nggak salah tuh sekitar Rp18.500 gitu dan ini kayaknya udah enak gitu kayaknya tuh kartun dan nyerep gitu jadi Insya Allah makas kemudian disini ada beberapa baju tapi ini baju ini bahan gitu dari kakakku karena kakakku udah punya anak buah dan yang nggak kalah penting yalah ini aku punya banyak banget ini tuh apa ya kayak alas pokok gitu nih yang kayak gini ini aku punya banyak banget tapi ini aku nggak beli aku udah dikasih sama kakak aku berani kasih sih ya ini kayak turun-turun gitu karena anak kakak aku sekarang ambil juga ntar bakal turun-turun ke anak dia lagi tapi aku sempat lihat ini tuh kalau satu lusinnya tuh sekitar Rp35.000an gitu jadi kalau teman-teman ada yang mau beli ya harganya seperti itu kemudian ini ada topi juga nah ini topi juga aku nggak beli ini aku dapet hibah cuman kalau misalkan teman-teman mau beli ini satu warnanya tuh harganya bervariasi ada yang 7,5 ada yang Rp10.000 gitu ada yang lebih kemudian ini aku juga punya gurita cut nah nih ini jadi tinggal kita cutin aja ini kalau beli satu warnanya itu sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 gitu tergantung sih ya tergantung banyak kalau itu itu banyak kartun jadi agak yang mahal gitu kemudian aku juga nyediain gurita yang model kayak gini ini gurita yang kali gini ini harga satuannya aku beli tuh sekitar 7,5 gitu nggak lupa juga handuk ini handuk aku beli harga sekitar Rp50.000an aku sedia popok ini popok ini popok Mami popo yang ukuran NBS yang isi 24 aku ini dia sedikit aja karena kasian juga karena kalau ngasih bayi gitu bakal dikasih sering-sering kasih popok aku lebih prefer dia under pet kemudian ini juga ada bantal ini popoknya ini aku beli harganya sekitar Rp35.000 kemudian ini ada bantal sekaligus gulingnya ini kebetulan aku dapat yang ini gitu aku ini harganya Rp60.000 dan lanjut ini ke kotak yang kedua ini ada pembalut persediaan untuk aku nanti kalau pas persalinan dan ini ada kapas-kapas ini sebenarnya ada di sini tapi nggak cukup jadi aku taruh ini kemudian ini ada ini ini ada bedong bayi nih aku punya bedong bayi sekitar punya enam gitu yang lainnya ada di kotak ini yang ketiga ini kemudian ini juga punya jadinya ini ini untuk alas ini alas ompolnya gitu jadi diselang-seling aja ya mungkin kalau temen-temen yang nggak mau ribet teman-teman bisa pakai under pet atau pakai pampers aja tapi kalau aku lebih prefer nama aku juga naranin untuk sering-sering pakai ini aja supaya tuh nggak lembab dan nggak iritasi itu si bokoknya di bayinya nanti kemudian dan nggak kalah sini juga ini ini ada jarik ini aku punya dua dan satunya udah aku masukin ke tempat tas untuk aku persalinan nanti jadi sebagian tuh udah pada aku taruh gitu di tempat tas persalinan kemudian ini ada oh ya aku ini belinya ini kalau misalkan temen-temen ngebeli ya itu satu lusinnya tuh harganya sekitar Rp40.000an gitu kemudian kalau ininya ini bedongnya ini harga satuannya tuh sekitar Rp12.000 deh kalau nggak salah tergantung sih ya tergantung dari bahannya tuh apa kemudian kalau jari aku nggak beli ini punya mamaku tapi kalau misalkan temen-temen beli harganya itu sekitar Rp50.000an dan juga ini aku punya under pet aku langsung beli satu pak nih aku beli yang mereknya non-woven nih aku langsung beli satu pak ini gunanya apa misalkan temen-temen hemat itu tuh bisa difungsikan sebagai alas kompol atau alas popoknya gitu tapi nggak bisa sering-sering juga karena takut irritasi atau bisa sebagai alas nanti pas si dedeknya tuh baru lahir gitu jadi supaya lebih praktis gitu jadi kalau misalkan kokoh bisa langsung bulang gitu kalau temen-temen yang beli satuan ini satuannya itu harganya sekitar berapa ya Rp10.000 kali ya harganya aku tuh beli satu pak ini harganya sekitar Rp60.000 jadi lebih hemat kalau belinya tuh langsung banyak di bagian atas di bagian atas ini aku ada ini ada papas ini juga bakal aku bawa nanti mungkin satu dua gitu untuk persalinan kemudian juga ada ini nih ada ini ada botol kemudian dan gak kasah pentingnya juga ini ada kasah steril ini aku punya dua dan satunya udah aku taruh di tempat untuk persalinan nanti kemudian ada tembat tisu basah juga nih tisu basah kemudian ini ada tisu tisu keringnya ini ada tisu keringnya merknya ini lah ya ini ini ada tisu keringnya kemudian kalau ini pasta giginya sangat bagus aku taruh di tempat nggak cukup ntar kita kemudian kalau untuk perlengkapan mandi-mandianas ini ini seperti biasa lah ya ini ada tempat bedak ada tempat sabun kemudian ini ini tuh aku sih waslat kemudian aku gak beli banyak banget perlengkapan mandi ini aku beli sabun cair kemudian beli sleep juga untuk umbersi botol gitu kalau misalkan suatu aku butuh botol kemudian ada bedak kemudian aku juga punya baby oil tapi baby oilnya ada di kamar aku karena baby oilnya tuh sering banget aku pakai gitu selama hamil kemudian ini juga baby oil dan shampoonya aku gak beli karena aku ngerasa kayaknya gak butuh-butuh banget shampoo ya kalau masih baru-baru gitu ini kita masukin kemudian gak lupa juga teman-teman sediain baskom atau wadah kayaknya gunanya buat apa gunanya nanti buat naruh si ari-arinya ke bawah ari-arinya si dede itu pas baru lahir atau ini juga nanti bisa difungsikan sebagai apa ya kalau misalkan tengah malam kita butuh tempat kayak whatsapp atau butuh sesuatu yang dicampur air hangat gitu apa sih istilahnya pokoknya butuh-butuh sesuatu untuk kayak ngelap bokong atau ngelap atau ngelap apanya si dede bayi gitu atau misalkan bisa difungsikan juga sebagai tempat sampah darurat kalau di kamar juga bisa pakai tempat tempat kayak gitu itu kemudian ini kemudian ini juga gak kalah penting ini juga perlelak bayi ini untuk mandi kemudian bisa buat mandi juga bisa buat si alas di pas waktu di kasur gitu itu ini aku berdua ada yang ukuran kecil dan ukuran agak gedenya jadi itulah beberapa barang perlengkapan bayi oh juga dan yang gak kalah penting juga aku cuma lupa naro nih itu ada apa sih kayak gurita khusus ibu yang baru melahirkan atau sabuk atau entah itu apa namanya tas tuh corset jadi pas baru melahirkan tuh dipakai gitu supaya nanti perutnya tuh gak pasti biasanya gak gak kalau untuk barang-barang yang belum aku punya ya itu seperti sikat seperti sikat ya sikat botolnya kemudian pelengkapan pet tiga kanan juga kurang-kurangnya nanti aku bakal coba nyicil-nyicil dan jadi seperti itu video aku mengenai perlengkapan perlengkapan persairan dan juga perlengkapan untuk bayi berulahir semoga membantu nanti kalau misalkan ada harga-harga atau misalkan ada barang-barang yang aku sekarang gak kasih tunjuk ke teman-teman aku bakal tulis di description box berserta dengan harganya dan terima kasih nonton video aku hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye 2 3 3 4 5 5 6 6 5 7 9 9 10 Terima kasih.